Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng Selamat menonton Baik teman-teman, satu minggu kemarin saya beli ikan Yaitu Cana Red Centaurum teman-teman Saya belinya malam dan ternyata saya kurang teliti ya Ikan itu sampai rumah ternyata dia bawa penyakit, dia bawa jamur Dan paginya itu udah langsung parah ya teman-teman Sisiknya itu langsung lupas banyak Nanti saya tampilkan di video waktu pertama masuk di tank itu Ternyata sudah parah Dan kali ini saya coba operasi ikannya ya teman-teman Semoga aja ikannya sembuh dan sehat kembali Bagaimana keseruannya tetap di channel MOI Akuatik Nah ini dia teman-teman Ini udah posisi pagi ya teman-teman Paginya saya kaget melihat badannya Teman-teman bisa lihat sendiri ya Ada kayak jamur kapas putih-putih Dan itu kulitnya pada lupas sendiri teman-teman Kulitnya buka Dan ini posisi air sudah saya surutin ya teman-teman Langsung saya kasih air biru Karena saya lihatnya udah kaget juga ya Terlalu parah juga ini Saya kurang teliti waktu belinya Dan saya langsung browsing-browsing ke internet Tanya-tanya ke teman-teman Saya sudah kasih bawang putih Dan lain-lain teman-teman Nah saatnya ini harus di operasi Baik ini dia teman-teman Saya sudah siapkan baskom Dan ikannya Ini berapa akan ikan yang udah Saya kasih bawang putih Seperti rekomend dari teman-teman Dan ternyata juga masih parah ya Ini sudah posisi seminggu Ya sebelum kita bersihkan Sisik-sisik yang terkena jamur ya Kita kasih air biru dulu Biar ikannya tidak stress teman-teman Kita tetesin aja secukupnya ya Ini ikan Masih sehat teman-teman Ikannya masih sehat Matanya juga Terlihat sehat Cuma ini badannya Padang lupas ya teman-teman Banyak yang lupas Nah ini saya memberanikan diri Ya saya menggunakan gunting ya Untuk alat buat bersihnya Saya memberanikan diri karena Saya Lihat kondisi ikannya Masih Mampu untuk diselamatkan ya teman-teman Sepertinya Semoga aja Ikannya nanti Habis ini Sembuh Jangan lupa pakai Handglove Teman-teman Kita campur dulu Airnya Sepertinya kurang ya teman-teman Kita tambahin saja Airnya Memakai Air biru Jadi fungsi air biru ini Dia selain menghilangkan penyakit Pulit Ikan Juga Biar tidak stress ya teman-teman Kita coba lihat dulu Badannya Nah ini dia teman-teman Sudah parah ya ini Sudah berdarah-darah semua Saya cek dulu Oke Kita lihat dulu Kondisi ikannya Apakah dia Mampu enggak Buat operasi Kalau sebelah Kanannya Ini ya teman-teman Masih mulus Cuma ini sebelah kirinya Parah juga Ini masih Beringas ya teman-teman Nanti Kalau sudah Kalau sudah Enggak terlalu Beringas Akan saya Eksekusi langsung Teman-teman Kita mati dulu Mana yang harus Dibuang Oke Sepertinya harus Menggunakan jaring saja Biar ikannya Biar ikannya Tidak Lompat Lompat Teman-teman Tapi Nekannya Jangan terlalu Kencang ya teman-teman Biar Ikannya Juga Tidak Stress Nantinya Baik Saya rasa Kita Percepat saja Ya teman-teman Oke Oke saya rasa Ini sudah Lumayan bersih Ya teman-teman Kita akan Tetesin Bekas Tadi Pakai air Biru Teman-teman Jangan sampai Ke Ini ya Kita Fokusnya Ke yang sakit-sakit Ajar Jadi Saya tetesin Langsung Agak Banyak Dikit Agar Cepat Sembuh Ini Kan Ini Semoga Sembuh Sembuh Teman-teman Kita Oles Oles Yang Tadi Kena Luka Ya Ini dia Teman-teman Ikannya Masih aktif Semoga Sembuh 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 Kan Habis ini Nanti Kita Akan Pindahin Ke tank Lagi Teman-teman Tanknya Akan Saya Isi Air Lagi Ya Kemarin Saya Sudah Ngedepin Air Dan Saya Sudah Isi In Ke tank Habis Ini Kita Budu Yan Terima expanded Supaya Kalau Di tank Masih Ada Jamur Jamur Apa Bakteri Yang Menempel Itu Tidak Menyerang Ikan Lagi ya ini air baru sekarang kita akan lanjut masukkan ikannya semoga ikannya sembuh ini habis kita operasi kita masukkan teman-teman Oh agak mabuk dikit ya tapi aman tuh nah ada bekas operasinya kelihatan juga ya teman-teman saya sengaja kasih sapu-sapu agar kita juga tahu kondisi air dan semoga sapu-sapunya juga bantu bersihin kotoran-kotorannya ini Oke baik teman-teman segitu aja video yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat dan nanti akan saya buat video part kedua nya mungkin setelah satu minggu satu mingguan lah kit saya akan upload lagi kondisi ikan cana red centarum ini semoga aja perkembangannya baik dan ikannya cepat membaik juga ya ini kasihan juga ikan kelihatan begini ya jangan lupa like subscribe share and comment ya teman-teman di kolom komentar Hai terima kasih bagi teman-teman yang setia mengikuti channel emoy akuati baik teman-teman segitu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam emoy akuati hai 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 selamat menikmati